Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Pemerintah Kota Pontianak akan menggelar nonton bareng laga semifinal Piala AFC U23 berlokasi di halaman Gedung Pontianak Convention Center Jalan Sultan Syarif Abdurrahman pada Senin malam. Seluruh warga Kota Pontianak dan sekitarnya diajak bersama-sama ikut meramaikan Nobar sebagai bentuk dukungan kepada Timnas. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan pada lagi semifinal Piala AFC U23. Hal ini menjadi catatan sejarah dalam pencapaian sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Masyarakat Indonesia tak terkecuali di Kota Pontianak tidak sabar menentikan pertandingan yang akan ditayangkan pada Senin 29 April 2024 malam, pukul 21 waktu Indonesia Barat itu. PJ Wali Kota Pontianak, Anisofian, mengajak seluruh warga Kota Pontianak dan sekitarnya untuk ikut meramaikan Nobar sebagai bentuk dukungan kepada Timnas. Laga bersejarah ini menjadi momentum mempersatukan rasa nasionalisme antar warga serta meningkatkan semangat berolahraga. Ia berharap Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan warga yang menonton pun merasa puas. Selain sebagai bentuk dukungan, dorongan melakukan Nobar diakui didapatnya dari pesan masuk dari berbagai platform media sosial. Keinginan masyarakat untuk menonton Timnas tinggi sekali menunjukkan kepedulian warga kepada negara. Kepada warga yang ikut Nobar agar saling menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama, terutama kebersihan setelah Nobar.